musik 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 kira masih lama gitu kan, gue pengen bahas gak usah lah, kita langsung bahas gitu mereka langsung udah bersiap, sudah udah udah pengen, we we we, cepet we we bang udah ready bang bang udah ready bang, oke berangkat kita bang ya siap, siap your team is bang grog masih dengan hero yang sama juga ini grog gak dimana-mana ya beda-beda, bigatron gravel semua dapet first pick lho, 3 game 3 game diamankan langsung, sementara selena, iya, respect band langsung selena di band aja dan you can take high roll off dan disini kita lihat dari telinga kita nih musiknya semakin naik lagi nih, semakin semangat lagi nih kita vela nya semakin menggelegar ya semakin menggelegar dia vela karena memang semakin sore itu kan semakin ini harusnya semakin semangat harusnya ya ya dan kufra menjadi target selanjutnya langsung aja di band oleh bigatron bravo oke gak ada 2 tank yang super annoying dengan adanya grog dan juga kufra tapi selena, Parshaka kali ini yang bakal dilepas atau Link yang bakal dilepas oke, oh ternyata Link yang bakal dilepas kali ini 2-2 nya lepas, ternyata Parshaka akan langsung diamankan oleh bigatron bravo dan ternyata malah shadow pick nya ada Harith, ada Harith di sejuruh sana Harith dan Harith ternyata yang menjadi pilihan dari bigatron bravo ya dan Harithnya susahnya adalah konturnya nggak ada kecuali memang mau pakai ke arah Khadja tapi Khadja tuh bener-bener harus fokus banget dengan Divine Judgment nya untuk kunci ke arah Harith ke arah Harith secara tank ya kalau secara magi sebenernya masih ada Esmeralda yang terbuka sangat lebar apalagi baru di buff bakal ini silah banget, jadi kita masih berpikir dari gameplay arrow of, udah ada banyak sekali hero yang lepas Parshak disitu udah nggak bisa lagi digunakan yang pada akhirnya disini Link sih Link Chow Head? ini Link tadi di game pertama efektif betul mereka mau mencoba lagi peruntungannya apa nggak, kita belum tahu karena disini masih seorang Pahlir aja yang berada di dalam show-nya Pahlir Link? Pahlir Chow ternyata Pahlir Chow kali ini Pahlir Chow. Linknya agak sedikit di-ignore tidak diperhatikan lagi gitu kan udah nggak butuh perhatian lagi katanya si Link cuma kalau kita lihat dari pikirnya teronakan kan, mereka ngelokara Tigreal karena anaknya Tigreal disini adalah berkombo dengan seorang Harith dengan Jaman Force ya gitu loh ketika ada implosion implosion, semua berkumpul langsung Jaman Force sang-sing-sung-sang-sing-sung-sang-sing-sung balik lagi ekspetasi ekspetasi, realita beda lagi realita beda lagi betul, betul-betul cuman disini kalau misalnya ada Thai Grill, kombonya bakal enak banget sama Harriet cuman masih ada baksia juga kalau menangkap, memang pengen tank yang jauh, nggak annoying ke arah Gear Fix, ini kok kombo sih 3-3 nya sih, oh nggak bener-bener diganti, Granger kah? Granger Xbox disini? Granger dan Xbox Shadowpink Xbox dan juga Granger, dan Granger lagi-lagi punya keuntungan, ya dia adalah Damager, dia jauh lebih sakit cuman nantinya kalau mungkin sudah late game ya, apabila ada hero seperti Kari di bagian game-game Shadowpink, akan sedikit lebih sulit untuk seorang Granger sih kan? sebenernya kalau Kari dipik nanti sama Gamefix Shadowpink Junior pun ya, sekarang nih, nggak pakai lama kalau misalnya kemampuan farmingnya cepetnya sama seperti seorang Granger, Kari nya bakal jauh lebih punya momentum harusnya, apalagi ini nggak ada Rapsody kan kita bisa sama-sama tahu kalau ini arah tembakannya hanya ke arah depan ke mana aja yang ke arah ke mana dia tembakin, apabila nanti mobilitas dari seorang Kari bisa langsung ngebokongin ataupun lompat ke bagian belakang, ini akan menjadi kesulitan lagi orang, lah gue nembak depan dia di belakang nih, habis nih gue habis, benar 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 benar, nah itu kemampuan-kemampuan seperti itu, tapi Hayabusa ternyata yang jauh lebih diperhatikan sama Gamefix Shadowpink Junior mengingat tadi di game sebelumnya, begitu di turn Bravo, dengan adanya Hayabusa ganggu banget ya, ngeganggu banget disitu, dengan adanya Shuriken, dengan adanya Shadowkill, itu ngebuat seorang Hayabusa yang kayak menghilang kemana-mana, iya iya, ini masih banyak pilihan sih, dari sejiannya masih ada Bruno yang udah sekarang masuk meta banget, udah ada, masih ada Kari juga walaupun kemarin Bruno juga dengan stack-nya yang udah di-nerved juga, udah di-adjust aja dari 5 stack jadi 10 stack, walaupun 20% sama-sama kalau 20% mungkin perbedaannya adalah perbandingan dari masing-masing persenan stack-nya aja yang di kurangin karena memang nahan stack sampai 10 terus-terusan itu capek sih agak cuci, siapa lagi yang mau ditendangin ya, iya makanya itu yang nahan 10 stack-nya ya agak sedikit susah gitu loh, cuman kalau ketahan aduh, sakit gurih-gurih nyoy lah pokoknya ya, betul, betul, betul kita lihat udah ada Esmeralda lagi yang langsung di-ban, situ satu hero terakhir siapa kaya akan di-ban dari Genflik Hyrule Wolf sini mereka kita lihat senyumnya memang ada manis-manis semuanya, karena abis menang biasa kayak gitu makasih senyumnya masih manis-manis semuanya, bukan Vela ya, ini player-nya oh gitu dan mereka masih butuh tank sih, jadi kajak disini yang dibuang sama Genflik Hyrule Wolf Junior ke arah Big Gathered Bravo tapi harus ada satu pick dulu buat Genflik Hyrule Wolf oke kegurah kegurah ini kalau di kolom comment, pick Layla dong, gak ada sih? pick Layla ya, siap, tapi Kimmy, apakah Kimmy bakal memberikan kemenangan lagi di sini untuk team Genflik Hyrule Wolf? tapi masih ada Hell, tapi gak bisa sih, Hell Cards kalau di pick sekarang terlalu greedy, mereka butuh satu support, satu tank atau enggak, iya satu support, satu tank, entah kan dua-duanya tank Lolita dengan combo satu hero lagi mungkin Lolita dengan Guardian Blue, makanya bisa langsung menutup arah tembakan dari seorang Kimmy ya? iya, betul, dan Baxia ini bakal nebe-in semua damage dari tim Genflik Hyrule Junior, mereka benar-benar super tanky disini dari tim Big Gathered Bravo iya Pak, dengan Baxia juga dengan dua armor yang ada di bagian kanan dan kirinya, kalau emang positioning bagus di saat ditembakin oleh seorang Kimmy, itu bisa menahan, saat tembakan itu bisa menahan sampai dengan 35 poin fisikal loh, baik banget loh itu gede banget sih, dan Shield Unity nya bisa ngebuat dia ngincar ke arah Kimmy di sisi belakang nah itu, ditabrak langsung kan? udah kayak ada apa ini kan, biasanya contoh ada empat ini, kalau dayanya cuma kanan-kiri dua gitu kan? iya, tahu-tahu ada byblade langsung lewat aja di line of the... byblade? siap, 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 tapi kita lihat sini Akai yang dipik, oke lebih untuk ngejagain ke arah Kimmy sih harusnya, dengan kabar dia dan seorang Akai ya, dan ini dia 5 hero dari masing-masing tim yang udah berhasil mereka pick pokoknya ini menjadi penantuan udah satu sama skornya siapa kaya akan mendapatkan poin kedua untuk tim Big Gathered Bravo atau ke... Gen Flick, Star Wolf Junior buat kalian semua yang sedang nonton di rumah, langsung aja nongol di kolom komen kita dengan tim ke anda, tim bandelan kalian masing-masing ya Gen Flick, Arrow Wolf Junior atau ke Bigger Throne Bravo, oke hashtagnya apa ya Bigger Throne nya? ehh, Bigger Throne win Bigger Throne win, hashtag, hashtag Bigger Throne win, atau enggak hashtag, hashtagnya Rising Wolf Oh, oh Rising Wolf Rising Wolf, kalau nggak salah ya, Arrow Wolf oke, kita tunggu kita lihat siapa yang bakal memenangkan game kali ini, sedangkan kalau kita lihat dari hero nya, to be honest aku suka banget pick dari Bigger Throne Bravo dengan komposisi Harate dan juga Granger nya, cuman aku agak sedikit takut ehh, dari Hayabusa nya, kita bakal lihat langsung aja kedalamin game nya, kali ini untuk di game ketiga antara Gen Flick, Star Wolf Junior melawan Bigger Throne Bravo Welcome to Land of Doubt iya, let's go let's go, kali ini mereka langsung aja melakukan rotasi ke bagian depan ataupun ke lane nya, masing-masing sementara Joe dan juga Zoibit, kali ini langsung berada di area mid, bertemu langsung dengan Yami dan juga Why Not beberapa damage, tadi berhasil masuk ke tubuh Yami, tapi kita lihat Why Not belum memberikan tembakan sedikitpun ke arah depan 4 hero langsung berkumpul di area mid saat ini, dan Lolita nya juga udah join the fight ya, join the fight kali ini dari seorang Lolita coba untuk menahan damage dari seorang kini sendiri, decision making untuk ngambil ini kayaknya Race Boy nya bakal ngambil top lane, silahkan ehh, Granger nya bakal ngambil tengah kah? itu pilihan yang cukup bagus juga kalau menurut aku, karena ehh, dengan escape ability yang dimiliki sama seorang Heart yang disitu dengan chrono dash nya, dia masih bisa untuk menghindari kalau nggak hanya busanya iya, dan setidaknya Duelito Underworld langsung aja diamankan dari Game Flick Arrow ini juga sangat membantu sekali dari segi XP ya dan juga Gold nya iya bener iya bener udah nambah Gold, apalagi karena Raptor Mashed sih karena Core jaman sekarang kan lebih karena Raptor Mashed, iya dan itu stack nya bisa nambah gara-gara keberadaan keberadaan dari seorang ehh, Duelito Underworld nya gitu kan wow, pergerakannya sangat baik tadi dari seorang, wah dengan Quan Shadownya langsung ngapain tuh curikannya ditembakin ke arah depan, luar biasa sekali sementara di bagian bawah, Trixie mencoba untuk kabur ke arah belakang dan masih selamat yah, Trixie nya mencoba untuk lebih tricky, cuman ehh apa ya, berhadapan dengan seorang X-GOG itu nggak begitu menyenangkan untuk seorang cowok pribadi karena, laning nya apa ya harusnya lebih bisa dibenangkan oleh seorang X-Box sendiri gara-gara range nya jauh lebih luas lah, kalau gitu serba banget ya, terus kali ini bersama seorang Hayabusa berhasil mendapatkan Gold, oh tidak berhasil RISPO yang berhasil mendapatkan Gold-Buff justru malah kerugian untuk Quan, kali ini dia udah ngeluarkan banyak resource nya juga, dia belum dapetin level 4 tapi dia udah kehilangan Gold-Buff ya, oh tapi itu Why Nuts disana maksimum charge nya sih nice sekali, dari Soren Zoibit, Dead Sonata kali ini luar biasa maksimum charge, entah datang dari mana tadi langsung berhasil mengenai seorang Why Nuts sementara Hayabusa harus pulang dulu seperti ya, ke arah base nya tapi dari Midland, Akai dan juga Kimi nggak berpisah sama sekali, di bagian bawah juga Triksy mencoba untuk langsung masuk dalam karya pertahanan dari seorang Yami nggak bisa soalnya, kalau misalnya mereka berdua dipisahkan, disini Kimi nerima 3 Dead Sonata jenis, setengah HP bar, semua hilang sih itu kalau kena? iya kalau nggak kena, masih selamat deh ya tetep aja sih, itu bakal jadi instan kill banget buat seorang Why Nuts, itu Rhapsody ditambahkan dengan Dead Sonata itu, by the way nyangkut Pak Roda nya, mohon maaf ya di sisi bawah kita lihat dari ini cowok, masih mencoba untuk menghindari pergerakan dari Expo kalau kita lihat dari menit-menit segini, belum ada first build sama sekali, padahal, kalau kita lihat di game-game sebelumnya, mereka udah perbenturan banget gitu loh, dari menit-menit awal, dan wups oke, mencoba untuk nyolong buff yang ada di depan tadi, masih gagal lah ya, sementara Yodice kita lihat, udah bersembunyi di dalam seru rumputannya, bersiap untuk melakukan inisiasi Hurricane Dance selangsung bisa di bawah, dia nanti setelah melakukan sebuah Thunder Thunder ke arah depan, tapi nggak, ternyata masih sabar, dia mundur lagi ke arah belakang iya emm, disini mereka sama-sama bermain sedikit pasif dari Big Get Run Bravo dan juga Gentry Star Wars Junior, mereka menunggu momentum yang tepat untuk bisa nge-punish ke arah satu sama lain tapi kalau kita lihat secara pergerakan, harusnya Big Get Run Bravo disini dengan adanya seorang A, dengan Lolita nya, disini harusnya dia bisa jauh, apa ya? bermain lebih agresif, gara-gara kiminya tuh bisa di-stop dengan shield nya, oops, tapi kita lihat sana oke, tadi mencoba untuk langsung lompat ke arah rumputan, ternyata malah ada segerombolan tim dari Genflik Aeroblobe yang berkumpul disitu kita lihat aja, Joybit juga melakukan sebuah tembakan ke arah depan, belum mengenai tadi, tapi Groot kali ini dengan jaring torennya, kah berhasil kah? nggak ternyata, oke, masih gagal aja untuk mendapatkan gol, tapi Hayabusa nya yang berhasil mendapatkan, luar biasa sekali, udah level 6 sekarang ya udah level 6 disini, tapi triksi nya malah jadi bebas di sisi bawah, disini Yami, eemm, nantinya PR mereka berdua ini sama-sama punya PR apa ya, yang penting lah ya iya, ntar dengar Assassin's Creed dari Xbox dan cowoknya dengan Way of Dragon, tapi kayaknya di sisi bawah cukup menarik kali ini ya kita lihat di sebelah sana, langsung hilang dari Land of Dawn dari seorang Yami Yami yang menggunakan Xbox, nggak bisa lagi bertahan dan juga mempertahankan area pertahanan yang ada di bagian bawah ini Minion mencoba untuk udah hampir masuk dan disini ada momen dimana mereka harus mendapatkan satu Outer Target tapi pada akhirnya Sky sangat cepat melakukan rotasi dan dia langsung turun ke bottom lane dan pada akhirnya di bagian atas juga wad kali ini berhadapan dengan dua orang berhasilkan mereka untuk memamankan Outer Target pertama, Numen Blast nya langsung di pop up aja, untungnya Shadow Kill tadi langsung di pop up dan berhasil mendapatkan beberapa damage untungnya sekarang damage nya terbagi jadi nggak langsung terfokus ke dalam satu Hero aja dan untungnya lagi nggak ada Zaman Force dari Race Boy kalau ada Numen Blast ditambahkan dengan Zaman Force itu Sang-Sing 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 Synchrovision, Chronodest itu damage nya bakal gede banget buat seorang Hayabusa ditambahkan dengan satu itu Sopar tadi sisi atas sedaka ya tadi kalau nggak salah ya iya ini harusnya mereka tadi sudah berhasil mendapatkan Yami kan objeknya selanjutnya adalah Outer Target tapi malah mereka sekarang belum menemukan oke webdragernya berhasilkan mendapatkan seorang iya berhasil tapi triksi juga masih bisa nggak bisa ternyata untuk menyelamatkan diri betul sekali sebenarnya kalau dia ketika si cowoknya masuk itu viragra armor dari seorang Yami menghilang dari Lime of Dawn seriusan nih langsung hilang dan berhasil dikena panis kotak kita lihat sisi tengah kali ini iya Zaman Force nya juga di bawah Numen Blast nya berhasil kan nggak ternyata oh berhasil dengan flicker yang berhasil mendapatkan seorang Hayabusa disambut lagi dengan Dead Sonata ini sangat-sangat indah tadi perpaduan dan kombonya ya iya iya ayo saya mau kabur kena slow terus langsung jatuh main on blast dan mereka dapetin kill ke arah seorang Watt tanpa mereka dapetin objektif ke arah tengah ini secara gul mereka belum ngelit terlalu banyak tapi terpukarannya lumayan bagus tapi kita lihat lagi Yami Yami Last Insanity yang nggak mengenai siapapun 5 hero langsung berkumpul dari Biggeron Bravo kali ini melakukan rotes ke arah mana iya turtle langsung aja diamankan oleh mereka nggak ada kontes sama sekali ya kalau kayak gini untung dari Biggeron Bravo nya untung banget karena mereka bisa dapetin turtle satu turret dan juga satu kill tapi kalau kita lihat secara item kali ini raptor masyad dan langsung bakal mengarah ke arah Blade of Despair atau dengan true damage nya dengan physical life steal nya ya dari seorang Granger ini bakal jauh lebih pede untuk melakukan War 3 cuma nunggunya agak sedikit lama tapi kita lihat lagi kali ini iya kayaknya terculik sepertinya disitu tapi Kimmy juga belum berhasil untuk memberikan damage yang begitu besarnya masih selamat belum ada player satupun yang berhasil di touchdown tapi di tempat lainnya di bagian mid juga disitu telah terjadi fight, oh enggak ternyata mundur langsung ke arah belakang, nggak mau melanjutkan fight iya saya nganggap tadi, eee semua langsung kabur dengan nantinya flicker disitu jadi nggak bisa ada kombo dengan nasi sanity nya jadi nggak bisa ngasih punishment damage ke arah temen-temen dari Genfix Arrow Junior sedangkan tadi deadzone apanya udah keburu di depan buka duluan sama seorang Granger jadi nggak ada follow up damage tambahan yang bakal didapetin dari tim Biggestone Bravo dan triksi coba langsung dengan sumponya dan juga Jaikundonya berhasil untuk kabur ke bagian belakang maksimum charge langsung di pop up aja mengenai seorang Yami tadi untungnya Yami masih memiliki HP yang cukup banyak tiga hero udah berkumpul di bagian bawah melakukan rotasi kali ini AKM jadi orang terdepan bertemu dengan Lolita dan juga Zoibi dengan maksimum charge nya udah ditembakkan aja nggak mengenai siapapun eh tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah late game ya, kalau misalnya Hayabusa nya bener-bener misafri ini mereka punya kemampuan seripus yang bakal bagus banget dan kemampuan war nya bakal super indah banget buat seorang Hayabusa sih karena dengan dari Shadow Kill ditambah dengan Shuriken, mereka bisa nge-finishing lini belakangan dari Gator Bravo, tapi kita lihat lagi di sebelah sana dia berhasil tadi mendapatkan satu hero oke dengan Dead Sonata yang sangat baik seri tadi langsung ditembakkan ke bagian depan kepada oke dan gitu kita lihat udah ada satu hero dari Gator Bravo yang langsung terjadi yaitu Harith sementara dari Zoibit 011 nya langsung di pop up kali ini berhasil mendapatkan seorang hero disana Chow ga berhasil lagi untuk menyelamatkan dirinya tapi kita lihat Watt dan juga Zoibit masih bersatu berada di dalam inner target mereka mempertahankan posisinya sejauh ini Watt melakukan rotasi ke bagian atas mencoba untuk kabur langsung quad shadow nya pasti masih ada dan disitu mobilitasnya akan cukup tinggi juga tapi malah berhasil ditabrak mencoba untuk kabur ke bagian belakang maksimum charge nya langsung ditembakin aja ke arah depan tapi Ayabu saya berhasil mendapatkan satu hero dan juga Akai kali ini langsung maju ke arah depan tapi kita lihat Turtle nya malah berhasil diamankan oleh seorang Granger iya sebenernya tujuan Ayabu sang ngikutin adalah dia pengen dapetin karakter Turtle tapi sayang sekali Turtle nya kali ini masih bisa di save sama temen-temen dari Biggerun Bravo walaupun harus meninggalkan Sky untuk jadi tumbal nya disana tapi masih jadi keuntungan buat temen-temen dari Biggerun Bravo dan tadi juga mereka sampai dapetin 3 kill juga terhadap Genselix Unlocked Junior nih panismennya gede banget cuman balik lagi kalau Hayabu saja ada tadi belum ke catch-up dia baru belom baru satu kali ya baru satu kali baru satu kali tadi kalau dia nggak di apa ya kelanjutan dari seorang Hayabusa nggak di stop ini bener-bener mereka bakal dapetin objektif dengan objektif dengan objektif dengan objektif gitu loh iya dan dan sonatnya tadi dua peluruh nya langsung memberikan damage yang sangat besar sekali tapi Hayabusa malah berhasil mendapatkan seorang Xbox baik sekali disini pergerakan dari seorang what ya Hayabusanya disini free banget dan oh-oh kuat shadow nya dibuka sakit sih sebenernya Razzboy mencoba untuk mengejar nggak berhasil karena pergerakan dari seorang Hayabusa itu sangat-sangat cepat dan nggak bisa ditebak licin 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 banget licin banget kayak lele gitu kan licin cuman kalau kita lihat lagi ah udah bikin ke arah progress sekarang Endless Battle bakal jauh lebih pede buat war tapi kita lihat sini dari disuruh Hayabusanya udah milikin Endless Battle 2 dan hampir menyelesaikan blood of this game iya ini ini ngeri ngeri sedap juga dari seorang Hayabusa ditampaknya disini fokus magical small bowling one holy crystal ditampaknya bakal langsung ke arah ice queen one juga damage yang bakal diterima sama teman-teman doge-diga terendam drafus dengan adanya maksimum charge nya aja itu bakal ada 1200an lebih kalau dia bikin ke arah genius one atau divine glyph ini pak ini seorang baksia bisa di-shutdown dengan sangat cepat sih iya tapi kita lihat aja disini zoebit nya masih memberikan damage yang cukup banyak ke bagian depan masih giliran minion sambil tapi oke marzymon charge nya langsung ditembakkan ice queen nya juga udah selesai langsung diamankan oleh seorang zoebit iya kalau dia progresnya entah ke arah genius atau ke arah divine glyph ini bakal sakit banget ke arah teman-teman big-gater and drafus oke dan content energy juga udah diamankan oleh seorang raceboy kali ini dan Lord juga udah mulai bangkit disitu Sky kali ini menjadi bulan-bulanan dari game Vicaro berhasil ke dia untuk menyamakan Lino Man Blush nya langsung di-pop up aja seperti ada masih bisa berhasil untuk kabur ke bagian belakang dong luar biasa sekali Dead Sonata sangat-sangat peri Groot menjadi korbannya Groot menjadi korbannya dua Dead Sonata dua baletnya disitu sangat sakit dan sangat menyakiti hati dan jiwa tapi kita kali ini ada yang bertemu dan bercangkrama ya well tapi sebenernya tadi No Man Blush nya openingnya udah cukup bagus dari Ace man jaraknya belum banyak benar belum cukup lah ya kalau bisa flicker dua kali bahwa mungkin baru bisa bisa flicker dua kali ya tapi telah jadi baik juga di bagian mid kali ini bagian rumputan shadow kill udah di pop up aja walaupun damage nya terbagi kali ini bisa kawan untuk kabur ke bagian belakang masih bisa dengan guard shadow nya Joe juga akan bisa sedikit lagi SP nya Phantom Shuri kan masih ditembakin aja masih bisa kabur ke bagian belakang seorang Hayabusa tapi Sky mencoba untuk mengejar ke Gap kali ini wala berhasil diamankan oleh seorang Wat tapi gak bisa lagi diselamatkan dan sekarang mereka terfokus langsung untuk mengambil sebuah Lord yang udah hidup disini tiga hero dari gameplay langsung maju ke arah depan satu hero mudah ditumbangkan situ untungnya masih ada Immortal mencoba untuk kelas Insanity Yami berhasilkan untuk kabur ke bagian belakang dan Kimi kali ini berhasil mendapatkan satu hero sementara Astabable diberhasil didapatkan oleh seorang Granger tapi triksi malah gagal akibat usaha yang tadi mencoba untuk mengamankan seorang Wainat yang menggunakan Granger ya sebenernya tadi dari Hayabusa nya bener-bener pengen dapetin ke arah Lord ya karena memang itu momentum yang bagus banget buat temen-temen dari GANFIX kalau misalnya mereka bisa dapetin cuman BGANFIX bener-bener konsisten untuk dapetin ke arah dia punya Lord ya dan tadi sebenernya Hurrican Dance yang dilakukan sama Akai itu bagus banget kenapa? dia ngelokarit dan ngebuat temen-temen yang lainnya kayak oh oke gue mau maju gak bisa bahkan tadi ada satu hero juga yang tertahan dengan pergerakan dari seorang Akai gitu loh nah opening yang kayak gitu yang ngebuat GANFIXERLOW memiliki momentum meter sendiri sehingga mereka dapetin apa ya oke temen-temen Bigatron dapetin Lord tapi GANFIXERLOW masih bisa nahan nih masih bisa nahan juga tapi kita lihat aja di sini oke maksimum jatuh langsung ditembakin ke arah depan aja woy nah dengan desonata ya terlihat sedikit lagi SP yang ada di tubuh Grund untungnya masih bisa kabur ke bagian belakang namun sekarang Mbak Aksianya gak bisa lagi bertahan harus ditumbangkan dan Rapsodia coba untuk ditembakin ke bagian depan belum ada blur yang mengenai juga maksimum jatuh langsung ditembakin aja endless battle langsung diamankan oleh seorang triksi iya triksinya di sini sekarang kita udah masuk ke menit 13 menuju 14 dan kalo kita lihat secara goal sebenernya 4.000 dipegang sama Bigatron iya cuman gue agak sedikit takut dengan lagi-lagi Hayabusa ya kalo misalnya Hayabusa nya tadi dia ada di bawah oke temen-temen GANFIXERLOW yaudah gue nahanin di base sedangkan dia gak split push di sisi bawah kalo dia terus terusin continue kayak gini yang mau ke pick off dari Bigatron Bravo siapa gitu karena mereka bukan gak punya hero pick off yang bener-bener seperti maksimum caranya ditembakin sementara Watt kali ini posisinya ketahuan Joy B melakukan langsung tembakan ke bagian depan Wattnya masih sabar aja di bagian belakang dan Sky mencoba untuk langsung melakukan rotasi ke bagian depan Joe tersia sedikit lagi SP ya oke masih langsung banyak aja Sky 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 iiii maksimum chartnya masih berhasil untuk digocek tapi di bawah triksi di sini bener-bener tricky banget Chow dan juga Hayabusa jadi kombo yang sangat annoying 2 speed push hero kali ini yang dimiliki sama tim GANFIXERLOW JUNIOR seperti tadi di game kedua buat Bigatron Bravo tapi kalo kita liat kali ini Zoe Bint sebenernya dia ngasih damage ke Sky pun udah sangat sakit gitu loh karena dia juga udah punya Divine Cliff seperti yang gue bilang kalo misalnya dia punya Divine Cliff tank-tank dari Bigatron Bravo ini bisa dilelehin lah lelehin shieldnya gitu kan bisa langsung dilelehin bisa langsung dilelehin gak bohong gue cuman ini adalah 3 vers 5 gitu loh iya tapi kita liat tadi udah ada beberapa blur tadi yang langsung masuk ke tubuh seorang Akay untungnya dia masih bisa kabur ke bagian belakang why not juga harus memakan sakitnya maksimum chart yang ditembakin oleh seorang Kimi dan Watt kali dengan quad shadownya masih berhasil untuk melakukan rotasi ke bagian belakang betul Pak belum ada inisiasi apapun lagi sabar lagi sekarang masih berada di dalam area pertahanan dari Bigatron Bravo iya karena disini cuman apa ya Genflix Errol Junior tuh cuman poking dengan adanya damage seorang Kimi gitu kan iya terus status yang dilakukan dari Hayabusan bertambah kandang lancur mereka tuh cuman nunggu pergerakan yang bakal di menggunakan mungkin untungnya mereka punya dua kira yang bisa nge-clear dengan sangat cepat Granger ditambah dengan Pare tapi kalo positioningnya salah mereka bisa dipikir sama Genflix Errol tapi kita lihat di sana Kimi nya berhasil di shutdown apa yang terjadi malah disini Kimi yang berhasil di shutdown terlebih dahulu di saat mereka menunggu dan menanti kehadiran Lord yang langsung masuk ke dalam pertahanan dari Bigatron Bravo malah sekarang Kimi nya yang harus dipulangkan terlebih dahulu sementara retriksi dan juga Jokal ini melakukan rotasi yang cukup berbahaya mereka berdua bergerak-gerak masuk ke dalam area pertahanan dari Bigatron Bravo yes dan ini malah gak bagus sama sekali buat Ken Fox Errol Junior yes mereka, mereka punya Lord, mereka punya Wave yang super minion ke semua arah dari lead line-nya mereka tapi mereka kehilangan Kimi mereka kehilangan damage dealer permainannya hilang gitu loh kayak Hayabusa Chow Split nya gak bisa terjadi kadang-kadang pas Pam Kimi mau jagain siapa Kimi nya gak ada gitu kan dia cuman jadi pasukan penjaga tapi penjaga siapa gitu mereka salah apa di damage dealer nya lagi dari seorang Kimi gitu loh benar banget tapi Joe ini luar biasa sih dia berani banget disitu sendirian udah ada tiga hero tadi bertumpul dari Bigatron Bravo masih dikejar aja Byblade yang tepat berada di depan seorang Joe Byblade mohon maaf ya ah blender tadi langsung berhasil dapat minion kan lumayan namanya bagol ya biasa ya kalau orang mau butuh jajan mah kayak gitu gitu kan kadang-kadang emang harus berusaha keras banget gitu kan well tapi kita lihat ini lagi dari seorang ward masih menunggu momentum yang tepat juga kalau menurut aku untuk membuka Shuriken dan ditambahkan dengan Shadow Kill karena mereka Shadow Kill itu bukan buat opening benar kecuali dia punya hero yang seperti Harith atau enggak Esmeralda tapi lebih ke arah following damage setelah yang diberikan dari tim Genfix Arrow iya apalagi kalau udah ward 5 lawan 5 itu damage nya pasti bakal terbagi banget terbagi banget nah itu sedangkan disini mereka masih bertahan untuk melakukan split tiga lane ya three lane ya oh 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 watch shadow nya tadi kembali ke tempat semula sementara disitu udah ada Sky yang bersemur dari balik rumput dan kali ini Joe nya malah berhasil digetok aja dengan charl seorang Lolita untungnya Joe masih punya mobilitas yang cukup baik dia masih bisa melakukan rotasi lagi cukup berani tolisan panel langsung di bagian cara depan tapi Arikenders nya tadi langsung menggagalkan nomin belas nya Joy Pit kali ini maksimum chart nya berhasil mengenai beberapa orang tapi Lassie Sanity langsung lompat ke arah depan untuk mendapatkan seorang what masih gagal what kali ini tersudut dan malah berhasil untuk mendapatkan satu orang yang tepat berada di depannya sekali kali ini menjadi target selanjutnya yami berhasil di take down oleh maksimum chart yang sangat on point sekali yas bagus banget disini dari seorang what ya berhasil ngesetkan ke arah race blue itu yang paling penting dia dapetin satu kill lalu kimia dapetin nyamela dan kita lihat kali itu godlike berhasil dapetkan sama Granger the web dragon nya hampir aja tadi berhasil untuk mendapatkan ya untungnya ada follow up damage tadi dari Granger yang berhasil menggagalkan tindakan dilakukan oleh seorang Joe hampir aja tadi hampir aja tapi tadi why not langsung men-stop pergerakan yang dimiliki sama Chow itu ngebuat teman-teman dari Genfix and Roller Junior apa yang harus aku lakukan ya apa yang harus aku lakukan Malah Big Roar udah ada lagi makin ngilu lagi dan dia 17 ribu loh bahkan dari sisi Genfix and Roller Junior pun gak ada yang mencapai 17 ribu hanya ada 16 ribu di sisinya Kimi dan Kimi pun udah bikin item yang bisa bikin SP bar dia jangan lebih tebal dan kalau menurut aku ya kalau terlalu late game dan mereka gak bisa kontrol gamenya ini Genfix and Roller bravo bisa memenangkan gamenya iya benar sekali tapi kita lihat aja Joy B tadi untungnya masih bisa melindungi pergerakan dari Joe yang mencoba untuk tadi tau-tau-tau langsung ke arah depan tapi malah dia berhasil kita lihat sebelah sini Joe Joe gak berhasil lagi untungnya masih ada immortal bisa kan dia kabur gak ternyata legendary untuk seorang Granger dan mereka harus setelah pulang strategi lagi sebelum harus ditembakkan oleh seorang Kimi memberikan waktu tapi di bagian bawah Joe berhasil terus mengamankan best targetnya dan luar biasa sekali bergerak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih